Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam dan selamat datang Dalam dialog calon presiden Bersama Kadin Indonesia Acara ini terselenggara berkat kerjasama Kadin DKI Jakarta Kadin Indonesia dan juga TV One Dalam forum ini kita akan berdialog Dengan calon presiden nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan untuk menjadikan Indonesia Sebagai negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif Demi menuju Indonesia Mas 2045 Untuk memandu dialog capres Pada malam hari ini Langsung saja kita undang Ibu Afi Liani Kepada Ibu Afi Liani Kami persilahkan naik ke atas panggung Kami juga mengundang Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi Ketua Staring Komite Dialog Capres Bersama Kadin Bapak Tony Wenas Ketua Penyelenggara Dialog Capres Bersama Kadin Ibu Karmelita Hartoto Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Anindya Bakri Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Yuki Nugrahawan Hannafi Dan pemirsa Barilah kita berikan sambutan yang meriah Untuk calon Presiden Nomor Urut 01 Bapak Anis Baswedan Dan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Bapak Anis Baswedan 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 selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita memulai dialog dengan calon presiden nomor urut 01 kita bersama-sama akan menyimak sambutan dari PLH Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi kepada Bapak kami persilahkan soalnya para Ketua Umum Kadin Provinsi Pak Bismillahirrohmanirrohim yang kami hormati calon presiden nomor urut 01 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD nah biar betul Pak dan tentunya para senior saya seluruh jajaran Dewan Kehormatan Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia para Ketua berserta seluruh jajaran tentunya teman-teman sahabat saya para Wakil Ketua Umum Koordinator para Wakil Ketua Umum Kepala Badan Ketua Komite Tetap Wakil Ketua Komite Tetap dan Komite Bilateral yang berkesempatan hadir hari ini dan tentunya yang paling saya sayangi Pak para Ketua Umum Kadin Provinsi di Kadin juga tergabung 208 asosiasi dan himpunan di dalam Kadin Indonesia hadir di sini banyak para Ketua Umum juga kita berikan aplaus tentunya seluruh tim kampanye dari Paslon 01 selamat datang Pak Sogi Bu Novita ini juga ada sahabat saya Pak Wakil Ketua Umum jadi Kadin ada juga di 01 Pak banyak Chandra yang bilang Pak tentunya seluruh hadirin dan pemirsa yang menyaksikan acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan sebagai satu-satunya payung organisasi di dunia usaha yang mempunyai undang-undang nomor 1 tahun 1987 dan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 ini Kepres yang ke-12 Pak jadi perlu jelas kita ini ada undang-undangnya Kadin bersyukur karena berkesempatan untuk dapat melakukan dialog dengan para calon Presiden terkait visi dan program ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali ini juga merupakan kesempatan bagi upaya para pengusaha khususnya anggota Kadin untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap visi dan program ekonomi para pemimpin bangsa ini Kegiatan dialog calon Presiden bersama Kadin kali ini mengangkat tema Menuju Indonesia Emas 2045 Emasnya sudah pasti Pak Anies yang belum pasti middle income trapnya Pak itu yang perlu kita pastikan sebuah tema yang sengaja kami pilih guna dapat memahami aspek keberlanjutan dari visi serta program ekonomi Capres dalam 5 tahun ke depan terutama dalam mencapai Indonesia Emas 2045 tema ini juga kami pilih karena sejalan dengan telah diluncurkan nanti akan kami sampaikan Pak peta Jalan Indonesia Emas 2045 menuju ekonomi nasional yang dapat terlepas dari middle income trap serta berada pada urutan keempat ekonomi terbesar di dunia sebelum menutup sambutan ini Kadin Indonesia ingin menggaris bawahi bahwa pemilu tahun 2024 ini dicermati oleh seluruh kalangan dunia usaha dari daerah nasional maupun internasional kami berharap pemilu yang damai dapat berlangsung sehingga iklim usaha serta investasi yang kondusif dapat memberikan kepercayaan bagi kami sebagai pelaku usaha akan prospek cerah perekonomian Indonesia Bapak Calon Presiden Kadin secara bersungguh-sungguh mempersiapkan penyelenggaran dialog capres bersama Kadin dengan mengusung semangat inklusif kolaboratif dan progresif melalui kemitraan dengan Kadin DKI Jakarta Buniana Dewi TV One Pak Tovan terima kasih tentunya asosiasi-asosiasi industri dan himpunan terutama dalam mempersiapkan materi dialog kami tidak libur tahun baru Pak mari bersama kita jaga pemilu 2024 agar berjalan dengan damai momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga demi kejahteraan kita semua dengan semangat gotong royong dengan identitas Bineka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila mari kita berkolaborasi bersama untuk membangun bangsa Indonesia terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi selaku PLH Ketua Umum Kadin Indonesia yang telah menyampaikan kata sambutannya selanjutnya kami meminta kesediaan dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya kepada Bapak Anindya Novian Bakri kami persilahkan yang saya hormati Salam Presiden Republik Indonesia 2024-2029 nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan Terima kasih Pak waktunya saya dengar belum ada sejam yang lalu baru sampai dari Samarinda yang saya hormati tentunya seluruh pengurus Kadin Dewan Pertimbangan Penasehat Kehormatan dan tentunya teman-teman dari Kadin Provinsi Seluruh Indonesia juga disini hadir Ketua Umum dari Asosiasi Himpunan Ikatan yang merupakan juga Tulang Punggung Kadin dan yang saya hormati Ketua Tim Nasional Pemenangan Calon Presiden nomor 1 Pak Kapten Syauki terima kasih Pak dan tentunya Direksi TV1 jajarannya dan seluruh pemirsa di tanah air Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Sehingga kita semua dapat bertemu bersilaturahmi sehat walafiat dalam dialog Capes bersama Kadin Indonesia Pak Anies dan juga para pemirsa sekalian bahwa dialog Capes ini sudah kami lakukan selama 20 tahun terakhir di Kadin dan memang tradisi ini terlihat sangat efektif untuk mengerti visi misi daripada calon presiden dan juga sarana untuk berdialog dengan pelaku usaha baik yang ada di pusat daerah dan tentu di asosiasi dan juga seperti disampaikan tadi oleh Pak Yuki PLH Ketua Umum bahwa memang Kadin ini merupakan payung dunia usaha yang ada di dalam undang-undang nomor 1 tahun 87 sehingga dialog ini sangat didantinanti Pak Anies karena memang masalah ekonomi atau topik ekonomi adalah topik sentral di setiap pemilu karena hubungannya dengan tenaga kerja harga bahan baku dan tentunya juga kesejahteraan apalagi juga Kadin kali ini sudah mempunyai peta jalan Indonesia Emas 2045 yang tentu akan sangat menarik untuk mendapat masukan dan juga tanggapan dari capres Pak Anies mungkin di penghujung sambutan kami tidak panjang lebar kami ingin berterima kasih kepada seluruh panitia dan juga pemegang kepentingan di semua ini dan mungkin di akhir sambutan kami kami ingin membacakan suatu puisi jalan-jalan ke stasiun Cikini tak lupa mampir ke gondang dia bahagia pengusaha berkumpul di sini mendengar pemikiran Pak Anies untuk Indonesia ada satu lagi izin pengusaha Indonesia adalah pribadi pemberani juga kreatif disiplin dan tegas terima kasih Pak Anies sudah hadir di sini berdialog bersama Kadin untuk Indonesia Emas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Anindia Novyan Bakri atas keatas sambutannya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan selanjutnya kami mengundang Ketua Kadin DKI Jakarta untuk menyampaikan kata sambutannya kepada Ibu Diana Dewi kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya banggakan Pak Anies Baswedan terima kasih kehadirannya Pak dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat yang kami cintai karena tadi sudah disebutkan oleh yang terdahulu pimpinan-pimpinan kami saya hanya ingin menyampaikan satu pertanyaan Pak dimana Bapak tidak perlu jawab sekarang tapi akan dijawab nanti saat Bapak mempresentasikan visi-visi Bapak Pertanyaan saya saya Diana Dewi Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mewakili Kadin Daerah ingin mendengar langsung dari Bapak apa dan bagaimana rencana Bapak dalam menempatkan Kadin baik Kadin di daerah maupun Kadin Pusat dalam mewujudkan visi dan misi yang Bapak usung terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Ibu Diana Dewi atas kata sambutan secara singkatnya baru saja kita simak bersama-sama hadirin dan pemirsa sesaat lagi kita akan menyimak visi dan misi dari calon presiden nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan namun usai jidah berikut tetaplah bersama kami Anda kembali di dialog Capres bersama Kadin menuju Indonesia Mas 2045 sesaat lagi kita akan mendengarkan paparan dari calon presiden nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan namun sebelum itu saya juga punya sebuah pantun seperti Pak Anien tadi ya jangan lupa cakepnya Bapak dan Ibu mohon izin udara segar di bangka uni cakep di atas kapal membeli queenie cakep kami persilahkan Ibu Afiliani untuk memandu dialog malam ini terima kasih Tisa baik Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa tadi kita sudah mendengar sambutan dan menuju Indonesia 2045 menjadi topik dialog pada malam hari ini nah kita melihat bahwa menuju Indonesia 2045 ada 4 pilar yang sebenarnya akan dibahas pada dialog hari ini adalah bagaimana pertumbuhan yang resilient ekonomi yang sejahtera masyarakat inklusif dan giat serta pembangunan berkelanjutan oleh karena itu kami persilahkan Pak Anies selama 10 menit untuk menyampaikan visi-misi sebelum nanti para pengurus Kadir akan bertanya kepada Bapak kami persilahkan terima kasih Bu Afiliani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya izinkan saya menyapa yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Anindya Bakri Ketua PLH Kadin Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi dan juga Ketua Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi partner saya selama ini ketika di Jakarta kemudian Bapak Tony Menas Ketua SC Dialog Kadin bersama Capres dan Ketua Penyelenggara Ibu Karmelita Hartoto dan yang saya hormati juga para Ketua Kadin Provinsi yang berkumpul bersama disini para pimpinan Kadin Pusat dan seluruh keluarga besar Kadin yang hadir pada malam hari ini saya pertama sampaikan terima kasih atas undangan ini ketika saya diundang waktu itu saya bilang insyaallah hadir dan ini sebenarnya rute saya tidak berada di Jakarta jadi malam ini khusus pulang hanya untuk ini besok pagi pergi lagi jadi tadi saya di Kalimantan besok saya di Sumatera Utara dan malam ini khusus hanya ini besok pagi-pagi sudah berangkat lagi jadi saya melihat pertemuan ini bagi kami amat penting bagi kami amat penting dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua nah yang kedua saya ingin mulai dengan menyampaikan terima kasih karena setiap kali keliling ke daerah melihat kemajuan yang ada kita melihat fakta-fakta disitu bukan lihat statistiknya melihat kemajuannya dan dibalik itu ada pengusaha-pengusaha yang mengusahakan itu semua terjadi jadi saya ingin sampaikan terima kasih bahwa selama ini telah memajukan perekonomian menyiapkan lapangan pekerjaan dan insyaallah ke depan kita sama-sama menjadikan Indonesia adil makmur untuk semuanya saya ini kalau dengar amin gimana rasanya tapi kan amin juga jangan berhenti mengucapkan amin setiap niat baik kita ucapkan jadi seru sampai mana tadi jadi gini saya ingin ada waktu ini sekitar 10 menit untuk memaparkan jadi kami ingin bercerita sedikit apa sesungguhnya menjadi visi kami saya ada ada slide disini seolah-olah boleh dipasang kalau tidak salah sudah tersambungkan dengan ipad disini saya biasa operasikan sendiri jadi lebih mudah tapi saya ingin sampaikan kepada semuanya barangkali sambil kita memikirkan tentang Indonesia ke depan apa sesungguhnya tugas terpenting dari seorang pemimpin yang diberi kewenangan pemegang kewenangan satu hal pemimpin satu hal ketika seorang pemimpin diberi kewenangan apa tugas utamanya tugas utamanya adalah membuat keputusan membuat keputusan karena itulah kami memilih untuk kemana-mana berdialog karena kami ingin rakyat Indonesia termasuk juga teman-teman pengusaha mengetahui cara berpikir cara mengambil keputusan apa gagasan yang ada di belakangnya kenapa karena kita akan memilih orang untuk mengambil keputusan bukan memilih orang untuk dipasang fotonya di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia kalau kita milih orang untuk dipasang foto di seluruh Indonesia maka kita bandingkan bannernya tapi kalau mengambil keputusan bandingkan pikirannya bandingkan gagasannya karena itulah kami melihat kesempatan ini untuk menyampaikan dan belum tentu kita 100% paham sepemahaman bisa jadi 90% 80% tapi ada ruang untuk membandingkan antara aspirasi kami dengan apa yang menjadi gagasan dari calon itu menurut kami ruang yang sangat baik karena itu saya ingin secara usus sampaikan dan terima kasih Kadin menyelenggarakan sudah 4 kali forum seperti ini betul ya karena disinilah kesempatan untuk menunjukkan bagaimana gagasannya kalau boleh ditampilkan sudah oh sudah ini oke ya siap visi kami seperti itu tulis disana visi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua jadi kami menginginkan kami mengharapkan kalau disininya sudah ya coba kalau boleh nanti ada teknisi membantu ya lihat tapi intinya kami ingin Indonesia adil makmur untuk semua dan adil makmur untuk semua itu artinya kita menginginkan ada kesetaraan kesempatan kesetaraan untuk bisa tumbuh dalam sebuah rencana yang kami istilahkan pembangunan ekonomi pertumbuhan ekonomi berkualitas apa pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan dan diiringi dengan keberlanjutan kenapa dia perlu merata karena kita ingin membangun seluruh Indonesia kenapa berkelanjutan karena kita ingin Indonesia bisa terus digunakan oleh anak cucu kita karena itu pembangunan ekonomi pertumbuhan yang berkualitas ini yang ada di dalam gagasan kami tapi kenyataannya dalam beberapa dekade terakhir ini kita menyaksikan pembangunan ekonomi yang tersentralkan dan kalau tersentralkan artinya peluangnya pun tersentralisasi kami berharap ke depan kondisi ini bisa berubah perekonomian kita istilah kami dicenderai dengan kesenjangan antarwilayah ini PDRB berdasar Kabupaten Kota triliun rupiah disini angkanya terlihat dan disitu tersandingkan data betapa pusat-pusat perekonomian itu terkumpul di beberapa wilayah utama saja ini bukan sesuatu yang baru ini sudah kita sadari lama karena itulah kemudian kami melihat ini sebagai salah satu masalah yang ingin kita selesaikan dan kalau kita lihat ke depan maka kita akan sama-sama menyaksikan pertama indeks pembangunan manusia kita Jawa dan Sumatera itu angkanya 74 sisanya 69 selisihnya 5 poin tapi jangan lihat 5 poin angka 69 itu ada di Jawa dan Sumatera 10 tahun yang lalu jadi gapnya antara Jawa Sumatera dengan seluruh Indonesia adalah 10 tahun bukan 5 poin karena untuk mencapai 5 poin itu diperlukan waktu 10 tahun jadi kalau kita tidak seriusin dalam pengembangan kualitas manusia maka dorongan pertumbuhan ekonomi itu sulit untuk bisa berkelanjutan yang berikutnya kita mengetahui bahwa tantangan biaya logistik yang cukup besar kita saksikan di dalam beberapa tahun terakhir ini biaya logistik terhadap PDB justru meningkat dari 22% menjadi 23% dan salah satu sebab mengapa kita akan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila praktek korupsi tidak dibereskan karena itu akan menghambat sekali kegiatan perekonomian apalagi bila melibatkan pelaku internasional untuk masuk ke domestik nah jadi kami membayangkan visi ke depan kami adalah satu perekonomian untuk bisa membangun kesejahteraan bersama satu perekonomian ini kami lihat dari beberapa aspek pertama ekonomi yang tumbuh merata disini kita akan menyaksikan jini rasio diharapkan turun yang kedua lapangan pekerjaan yang terbuka luas kemudian logistik yang murah kepastian hukum serta birokrasi yang tidak berbelit dan manusia Indonesia yang kompeten yang terampil indikatornya ada sebagian di bawahnya tingkat pengangguan terbuka yang turun biaya logistik terhadap PDB yang turun indeks persepsi yang membaik dan juga indeks pembangunan manusia yang membaik jadi ini adalah visi yang kita harapkan nanti bisa kita laksanakan lalu langkah awalnya bagaimana langkah awal untuk mewujudkan satu perekonomian adalah dua hal utama nanti kita bisa bahas dalam diskusi tapi garis besarnya pertama adalah menghadirkan iklim usaha yang kondusif dan iklim usaha yang kondusif itu minimal ada tiga unsur yang dibereskan satu kepastian hukumnya dua kepastian rencana jangka panjang yang ketiga penyederhanaan atas apapun yang terkait dengan pemerintah sehingga keleluasaan itu terjadi ini satu aspek yang kita ingin bisa terjadi menghadirkan iklim usaha yang kondusif dan bagi sekalian saya saya rasa kita semua sama mempercayai pentingnya membangun ekosistem pasar untuk tumbuh dengan baik saya I'm a believer of market mechanism mekanisme pasar yang diberikan ruang untuk tumbuh berkembang dan negara mendapatkan kebermanfaatan dari pasar yang tumbuh berkembang makin besar dan itulah sebabnya mengapa iklim usaha yang kondusif itu jadi sangat penting sekali yang kedua adalah menurunkan biaya hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan dan ini kami ingin secara serius Bapak Ibu sekalian keluhan di banyak tempat keluhan di banyak tempat adalah biaya hidup tahun akhir tahun kemarin walaupun baru dua minggu ya akhir tahun itu saya ditanya Pak apa yang paling unik dari 2023 buat Anda terus saya katakan 2023 itu paling unik buat saya karena itu tahun dimana jabat tangan saya terbanyak dalam usia hidup saya ini salaman paling banyak itu tahun 2023 karena kemanapun salaman jumlah orangnya banyak sekali tapi apa yang menarik seluruh pertemuan itu hampir semua orang yang datang menyampaikan satu kata kunci biaya hidup biaya produksi ketika ketemu petani, nelayan dan semua profesi mengatakan biaya produksi ketika ketemu dengan keluarga menyatakan biaya hidup semuanya bicara tentang biaya yang mahal dan ini yang kita ingin perbaiki jadi salah satu unsur utama adalah memperbaiki tata kelola pangan 51% rata-rata dari family spending adalah untuk kebutuhan pangan dan itu jauh lebih besar daripada negara-negara lain tetangga-tangga kita kemudian yang kedua adalah mengembangkan lebih dari 40 kota di upgrade ini bukan bikin kota baru kalau bikin kota baru agak lama disini banyak developer punya pengalaman bikin kota baru kita gak berencana bikin kota baru kita upgrade kota supaya pusat-pusat pergerakan perekonomian itu bertambah tadi kita lihat ketimpangan yang terjadi kemudian yang ketiga kita ingin mendorong reindustrialisasi kita harus melakukan industrialisasi lagi sebagaimana pernah kita kerjakan karena kesempatan itu di berbagai wilayah Indonesia itu sangat terbuka luas jadi tiga hal ini yang kita ingin lakukan terkait dengan penurunan biaya hidup dan disinilah kita berharap KADIN akan terus menjadi mitra utama pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi dan kami akan meneruskan tradisi yang kami biasa kerjakan saya rasa teman-teman KADIN di Jakarta punya pengalaman jadi kami begini buat sekalian menyatakan apa yang mau dikerjakan besok itu gak mudah sekali siapa saja bisa bilang apa yang mau dikerjakan besok pertanyaannya apa yang sudah dikerjakan kemarin Bapak Ibu juga kalau merekrut orang pasti tanyanya what have you done apa yang sudah anda kerjakan bukan apa yang mau dikerjakan besok nah kami pendekatan dalam berbagai kebijakan adalah kolaborasi kemitraan kesetaraan ya pemegang kewenangan ada di pemerintah tapi pemegang pengetahuan belum tentu ada di pemerintah belum tentu ada di pemerintah pemegang tanda tangan ada di pemerintah yang dilantik tapi pengalaman empirik ada di pelaku dan siapa pelaku usahanya adalah rekan-rekan pengusaha di KADIN ini jadi kami sampaikan ini visi kita kita ingin Indonesia Adil Makmur semua nantinya kita perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa susunan reformasi atas regulasi adalah reformasi regulasi yang membuat pasar tumbuh berkembang dengan baik dan setara dan ini yang saya sampaikan jadi satu mitra kemudian kedua kami berharap menjadi promotor kemajuan industri dan perdagangan dalam skala nasional regional global dan ini salah satu mimpi kami kami berharap para pengusaha pengusaha Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus sekaligus tamu mempesona di negeri orang jadi kalau hanya tuan rumah di negeri sendiri rasanya kurang karena kita sudah harus berbicara pelaku usaha Indonesia berada di retaran global jadi ketika ditugaskan di dalam pertemuan-pertemuan global kita harus mengajak para pengusaha Indonesia untuk bersama-sama hadir dan ekspan keluar ekspansi keluar itu bukan soal pasar saja tapi soal benchmarking atas quality process management quality atas delivery jadi melampaui sekedar menjangkau pasar yang lebih luas dan itulah sebabnya kami berharap nantinya bisa bermitra lebih jauh lagi dengan Kadin dan terakhir tentu jadi katalis penggerak perekonomian nasional dan harapannya nanti ini menjadi inkubasi tempat untuk tumbuhnya pengusaha-pengusaha kelas nasional dan internasional begini itu ya udah Pak cukup terima kasih Pak ini sudah mencakup banyak sekali bahwa kesejahteraan bersama dan tumbuh merata dengan cara membuka lapangan pekerjaan biaya hidup yang bisa diturunkan biaya logistik yang akan diturunkan kayaknya udah menjawab semua pengusaha nih Pak tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman ya Pak jadi ada penanya pertama nih Pak kami persilakan Bapak Firli Ganinduto Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika silakan terima kasih Mbak Afi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Mas Anies pada saat ini saya akan bertanya tentang ketahanan pangan jadi dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia itu bertambah sebesar 25,5 juta jiwa sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen daripada petani berusia di atas 60 tahun sedangkan anak muda kurang berminat menjadi petani baru ekosistem pertanian juga belum naik 59 persen petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektare skala yang kecil untuk mendapatkan akses terhadap bibit pupuk dan teknologi di sisi lain nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi pertanyaannya yang pertama bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan yang kedua adalah apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi petanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri petanian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh namanya Pak Firly Pak Firly Pak Firly jadi tanya tentang strategi kemandirian pangan dan juga bagaimana meningkatkan pendapatan petani silahkan Pak Anies baik terima kasih Pak Pak Firly ini hal yang sangat strategis sekali untuk kita di Indonesia pada fase ini saya akan menjawab ini dengan dengan dua time frame satu adalah jangka pendek dan menengah yang kedua jangka panjangnya pertama yang terkait dalam konteks jangka pendek produktivitas pertanian kita ini rendah ditambah lagi tadi usia petani kita rata-rata sudah usia senior dan kalau kita lihat di sektor pangan dari hulu ke hilir anak-anak muda jarang mau masuk ke hulunya mau masuknya ke hilir restoran cafe itu banyak sekali anak-anak muda artinya apa disitu prospek usahanya baik tapi di hulu karena prospek usahanya tidak baik maka tidak banyak anak yang mau ke situ ini adalah rational behavior selama disitu tidak menguntungkan tidak memberikan kesempatan tumbuh tidak ada anak muda yang akan mau masuk ke sektor ini jadi kami melihat pertama dalam jangka pendek adalah meningkatkan produktivitas pertanian beberapa hal bisa dikerjakan satu penyediaan pupuk penyediaan benih berkualitas yang mudah dan murah ini kami temukan di mana-mana petani itu selalu bilang pak masalah kami tiga kesimpulan saya mereka mengatakan tapi kesimpulan saya ada tiga satu pupuk dua pupuk tiga pupuk itulah masalah utamanya di pertanian kita kemudian nah ini harus dibereskan kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan luasannya kecil apa yang kami coba lakukan kami mencoba melakukan namanya cooperative farming cooperative farming itu apa cooperative farming itu artinya mengerjakan satu wilayah sebagai sebuah kegiatan kooperasi sehingga batas-batas yang selalu kita sebut dengan pematang sawah itu akan bisa tergantikan menjadi luasan yang lebih besar dan akibatnya produktivitas lebih meningkat karena dikerjakan sebagai satu kesatuan kemudian yang ketiga adalah keseriusan memperbaiki sistem irigasi kita yang selama ini terlewatkan dan apa yang terjadi petani kesulitan soal air muncul usaha penyewaan pompa tapi tidak membereskan soal irigasi irigasi kita ini harus dibereskan dan sudah bisa dibilang lebih dari 25 tahun itu tidak diseriusi kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah modernisasi di sektor pertanian ini semua sifatnya jangka pendek yang dikerjakan lalu yang tidak kalah penting adalah mulai memperbaiki rantai pasok yang tidak efisien kami kami pernah mengerjakan di Jakarta di mana perusahaan milik negara yaitu milik Pemprov DKI Jakarta langsung bekerjasama dengan gapoktan di tempat-tempat sentra-sentra produksi pangan lalu apa yang terjadi dibuatkan kontrak lima tahunan dan dengan begitu petani memiliki kepastian harga jual gabah dari sisi kami mendapatkan kepastian pasokan beras kami mendapatkan lebih murah mereka mendapatkan gabah dengan harga lebih baik dan lalu mata rantai yang ada di tengahnya itu membuat menjadi lebih efisien dan pola ini yang kita ingin lakukan jadi satu kooperatif farming untuk bekerjanya yang kedua adalah kontrak farming untuk hasil pangannya dan ketika itu dikerjakan kami cukup optimis bahwa ini dalam jangka pendek dan menengah akan bisa memperbaiki tata niaga yang ada lalu dalam jangka panjang ini tidak bisa dilewatkan soal jangka panjang jangka panjangnya apa urbanisasi is unstoppable dan kita tidak bisa memaksa orang tinggal di desa lagi diperkirakan di tahun 2045 73 persen penduduk Indonesia ada di perkotaan sehingga kita harus mulai memikirkan secara serius tentang tata niaga ini ketika jumlah orang yang berada di pedesaan itu jumlahnya akan sedikit ini fakta yang akan kita temui karenanya kenapa yang tadi saya sampaikan modernisasi itu diperlukan kooperatif farming itu diperlukan perbaikan tata niaga diperlukan sehingga desa tetap menjadi supplier dan tidak kalah penting adalah karena kita berhadapan climate crisis jadi itu kira-kira jawaban untuk Pak Firly terima kasih ya pemirsa dan hadirin semua masih pengen tahu kan apa jawaban-jawaban Pak Anies dan pertanyaan-pertanyaan dari para pengurus untuk karena itu setelah jeda berikut ini dialog Kadin dan Capres akan kembali ya pemirsa dan juga para hadirin kita kembali dalam dialog Kadin bersama Capres Bapak Anies Waswedan dan tadi kita sudah dengar apa jawaban Pak Anies tentang bagaimana nanti mitra Kadin daerah dan Kadin pusat kita sudah dengar tadi jawabannya kemudian juga dari ketahanan pangan dan saat ini ada beberapa penanyaan lagi Pak Anies yang akan bertanya kami persilahkan Ibu Suryani Esmotik Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Mas Anies pertanyaan saya ini terkait dengan visi Mas Anies bagaimana menjadikan tuan rumah di negeri sendiri dan mempesona di negara orang terkait dengan industri farmasi dan alat kesehatan pendahara PMI sudah benar terima kasih kebetulan saya juga masuk di industri situ bedan itu seperti kita ketahui 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan ini masih impor dan sayangnya untuk meningkatkan industri farmasi ini kita butuh industri kimia dasar dan petrokimia kita ketahui hari ini Indonesia hanya punya 4 sementara Vietnam negara kecil punya 28 kemudian di sektor alat kesehatan itu ada 2 isu isu pertama rendahnya biaya R&D yang kita tuh di Indonesia hanya 0,05% rendahnya spending R&D biayanya research and developmentnya kemudian yang kedua sudah rendah ditambah lagi dengan birokrasi terutama di perguruan tinggi untuk membiayakan yang 0,05% tadi dan sementara itu modal dasar untuk pengembangan inovasi di sektor kesehatan pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Anies sebagai capres untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi dan yang kedua tentunya apa strategi Mas Anies saya mesti bilang Mas Anies memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang mendesak tanpa dan juga ikut meningkatkan standar kelayanan sehatan tanpa menghilangkan kesempatan bagi pengembang alat kesehatan negeri untuk mengembangkan dan menjual produknya terima kasih Mas Anies jadi Pak Anies tadi pertanyaannya menarik saya sudah agak terganggu konsentrasinya bagaimana bahan baku substitusi karena sekarang masih import sangat besar itu pertanyaannya lalu yang kedua mengenai alat kesehatan jadi kalaupun mau merubah substitusi import itu harus ada transisi tidak kalau kata orang Jawa saknyat silahkan Mas Anies makasih Bu Suryani jadi benar saya disampaikan tadi kita menyaksikan di Indonesia ini 90% bahan baku farmasi alat kesehatan masih bergantung pada impor lalu di sisi lain sesungguhnya industri bahan baku obat nasional ini sudah bisa memproduksi 8 dari 10 jadi dari 10 yang paling banyak digunakan pertama begini kami bila ini memegang kewenangan maka nomor 1 bicara dengan pelaku usahanya jangan merasa paling tahu untuk melakukan regulasi ini pertama bicara dengan pelaku usaha yang kedua melakukan proses benchmarking policy mana yang dilakukan di berbagai negara yang kira-kira paling efektif untuk kita kerjakan di Indonesia karena kita harus melakukan ini bypassing kita sudah terlambat kita kalah dengan beberapa negara seperti India di mana biaya atau harga-harga obat di sana sangat murah alat-alat kesehatan di sana sangat terjangkau sementara kita jauh di atasnya jadi satu adalah stakeholder yang kedua adalah benchmarking sehingga kita punya referensi lalu yang ketiga seriusi untuk bahan baku dalam negeri yang dibutuhkan untuk mengganti bahan baku dari luar negeri itu itu kita lakukan proses pengalihan sesegera mungkin jadi dengan begitu kita akan bisa mulai memproduksi di dalam negeri nah kami ada beberapa catatan terkait ini menambah produsen bahan baku obat yang difasilitasi dengan menggunakan proses chain source itu satu yang dikerjakan dan kami melihat target yang bisa dilakukan adalah penurunannya BBO ini 20% per tahun bertahap tidak mungkin kita kerjakan langsung dan harapannya ini bisa bertambah hingga dua kali lipat bila tata kelola diperbaiki jadi fase berikutnya adalah perbaikan tata kelola tapi ini perbaikan tata kelola rasanya tidak monopoli soal industri kesehatan apa sih industri yang tidak perlu dibagi tata kelolanya apa sih industri yang tidak perlu diperbaiki regulasinya dan juga perilaku birokratnya termasuk perilaku di dalam penegakan hukumnya penegakan hukumnya untuk menghadirkan keadilan bukan untuk mencari kesalahan dari pelaku usaha dan ketika itu diubah maka kami berharap akan membangun suatu iklim yang lebih sehat kemudian yang kedua terkait dengan pemenuhan alat kesehatan yang mendesak nah terkait ini lagi-lagi perbaikan tata kelola dan pelibatan sektor atau pelaku di sektor kesehatan ini kami melihat pelibatan itu menjadi sangat penting yang kedua adalah kerjasama yang diberikan insentif untuk kegiatan B2B antara pelaku alat kesehatan dalam negeri dengan pelaku alat kesehatan regional dan internasional dan pemerintah memfasilitasi untuk kegiatan alih teknologi ini dan yang terakhir kabari kami di pemerintahan regulasi apa yang harus diubah sehingga industri nya bisa maju karena tanpa diberitahu apa yang harus diubah maka reformasi yang dilakukan belum tentu sesuai dengan kebutuhan di sektor itu begitu jawabnya baik terima kasih Pak Anies jadi Pak Anies mendengar apa kata pengusaha jadi kalau gitu Pak buat regulasi harus melibatkan pengusaha ya Pak itu penting Pak sebenarnya semua regulasi harus melibatkan stakeholder yang relevan termasuk pengusaha disini harus catat ya Bapak Ibu sekalian baik berikutnya ada penanyaan berikutnya Pak Bapak Wisnu WP Talolo Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan silahkan Pak Wisnu terima kasih Mbak Afi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Pak Anies talon presiden yang kami hormati dan banggakan terima kasih ini orang muda pertanyaan kami perihal sekitar peningkatan nilai tambah industri data menunjukkan bahwa 76,9% impor merupakan bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur dalam negeri dan 14,9% impor merupakan barang modal yang penting bagi perekonomian Indonesia program substitusi impor belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal dalam negeri sehingga peraturan kebijakan pelarangan impor bahan baku tertentu menyebabkan tersendatnya kegiatan manufaktur dan sektor-sektor perekonomian lainnya di sisi lain ekonomi Indonesia masih didominasi bahan mentah terutama CPO sebesar 34,9 USD dan batubara 46,7 miliar USD sementara salah satu brand elektronik global bisa menyumbang ekspor di Vietnam hingga 65 USD miliar USD pertanyaannya bung Anies satu bagaimana strategi mas Anies bapak calon presiden menciptakan transisi dan ketergantungan bahan baku penolong dan barang modal impor menuju substitusi impor tanpa tanpa mengganggu keberlangsungan industri yang sudah ada kedua sektor produk apa saja yang akan mas Anies kembangkan sebagai daya dukung ekspor baru Indonesia yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan terima kasih mas Anies ya jadi Pak Anies pertanyaannya adalah bagaimana ini hampir sama dengan industri farmasi karena substitusi import kita harapkan supaya juga devisa kita jadi lebih baik kemudian kedua sektor hulu kita yang sangat potensial bisa jalan itu seperti apa lalu yang kedua kita lihat tadi ekspor kita hanya CPO dan batubara tapi apa nanti ekspor baru yang akan dikembangkan silahkan mas Anies penyampaiannya lembut pertanyaannya rumit tapi gak apa-apa gini jadi seterima kasih ini memang satu hal yang perlu kita dorong lebih jauh dua hari yang lalu setiga hari yang lalu saya di Gorontalo dan ketemu dengan para petani-petani KOKO disitu dan mereka menceritakan betapa sayangnya ketika segala ekspor itu hanya dalam bentuk produk mentah yang belum ada pengolahannya sehingga nilai tambah yang didapat itu sangat minim nah tentang yang tadi pertama prinsipnya dulu prinsipnya adalah keberlangsungan industri terus dijaga jadi ketika kita berbicara tentang pergeseran menuju substitusi import memastikan bahwa industri nya itu terjaga yang kedua ekosistem industri nya itu disiapkan agar tidak hanya menjadi pasar konsumsi tapi juga menjadi sentra produksi global dan harapannya nantinya juga muncul di dalam kegiatan ekspor kita lalu yang kedua ini terkait dengan tingkat komponen dalam negeri ini perlu ditingkatkan secara bertahap tidak bisa dadakan jadi untuk contohnya di sektor otomotif ini kita mungkin bisa mencapai angka 70 hingga 75 persen gradually ke arah sana nah jika ekosistem industri nya terbentuk harapannya nantinya tingkat komponen dalam negeri nya juga akan bisa meningkat secara gradual nah kami melihat salah satu faktor yang perlu dikerjakan adalah mengundang lebih banyak pemain dunia untuk berinvestasi di Indonesia dengan tentu merangkul pemain lokal dan kewajiban untuk menaikkan tingkat komponen dalam negeri di dalam semua kegiatan usaha bersamanya dengan investor internasional nah ini PR tersendiri Pak Ibu sekalian karena kita semua tahu bahwa pelaku internasional ketika masuk ke Indonesia pertanyaan paling mendasar bagi mereka adalah soal regulasi governance iklim usaha dan bagaimana pemerintah itu men-support bukan merepotkan dan ini salah satu tantangan kita saya pernah berada di dalam pemerintah daerah saya pernah berada di pemerintah pusat kita merasakan betul tidak sinkronnya antara kebijakan di pusat kebijakan di provinsi dan kebijakan di kabupaten kota dan bagi pelaku usaha apalagi internasional itu melelahkan yang luar biasa kalau tidak punya mitra lokal yang punya kekuatan biasanya menghadapi masalah tersendiri menghadapi itu semua nah tapi ini yang perlu kita bereskan sama-sama lalu saya ingin sampaikan juga yang terkait dengan sektor apa yang mungkin akan didorong untuk ekspor khususnya mungkin begini kalau kami dalam beberapa kesempatan yang disampaikan sektor agro maritim ini mungkin terminologi yang relatif baru karena biasanya menyebut dengan aquaculture dan agriculture Indonesia itu negara kepulauan keduanya adalah pangan karena itu kami mengistilahkan sebagai istilah agro maritim sektor agro maritim inilah yang harus didorong untuk maju ke depan dan ketika sampai sektor agro maritim maka unsurnya banyak sekali satu pertanian tradisional dua peternakan tiga perkebunan empat perikanan kemudian kelima kehutanan itu lima-limanya itu ada di dalam sektor agro maritim jadi CPO kopi karet coklat ikan produk olahan laut itu semua potensi yang luar biasa dan kami melihat di dalam perjalanan selama ini dan interaksi dengan pelaku-pelaku lokal daerah potensinya luar biasa luar biasa besar tapi belum kita dorong ke sana plus yang tidak kalah penting sektor ini itu mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang sangat signifikan bila pertambangan itu setiap satu triliun investasi menurunkan satu persen pengangguran kalau sektor agro maritim 44 persen penurunannya jadi begitu kita masuk di sektor ini itu dahsyat dampaknya nah inilah sebabnya menurut kami ini sektor yang kita perlu dorong domestically memberikan keuntungan karena penyerapan rapahan pekerjaan dan secara internasional juga punya peluang yang cukup besar gitu ya terima kasih Pak Anies nah tadi kalau kita sudah bicara tentang industri ini juga UKM Pak karena UKM ini kan paling banyak ada satu lagi sebenarnya kelewatan oh satu lagi terkait dengan ekspor tadi Pak itu industri digital dan kreatif ini salah satu ruang yang perlu gila jadi industri kreatif ya akan menjadi satu hal luar biasa baik pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan UMKM karena kita melihat UMKM kita gak naik-naik kelas nih Pak nah ada yang mau tanya juga tentang UMKM kami persilakan Ibu Hanifa Ambadar Ketua Komite Tetap Wira Usaha Mikro silahkan terima kasih Bu Afi selamat malam Pak Anies selamat malam saya seperti Bu Afi bilang ingin menanyakan tentang kewirausahaan dan juga UMKM mungkin nanti jawabannya juga bisa melengkapi dari jawaban-jawaban yang sudah Pak Anies paparkan sebelumnya nah pertama saya mau memberi konteks dulu nih Pak sedikit konteks menurut data yang ada ada sebanyak 99,6% itu hampir 100% jumlahnya 64 juta usaha yang masuk ke dalam kategori mikro jadi jumlahnya banyak sekali dan mereka itu sulit sekali untuk naik kelas makanya jumlah usaha kecil yang akhirnya sudah naik kelas dari mikro itu jumlahnya hanya sedikit hanya ada 194 ribu dan jumlah usaha yang sudah naik kelas lagi ke kelas menengah itu hanya 44 ribu jadi makin ke atas gapnya makin-makin kecil makin besar gapnya nah pastinya pemerintah memiliki keterbatasan ya dalam mendampingi UMKM karena jumlahnya yang sangat besar ini oleh karena itu perlu sekali peran dari swasta untuk melibatkan UMKM supaya mereka bisa naik kelas dan ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kadin juga melalui program inklusif close loop yang ada di Kadin yang menggabungkan beberapa industri nah saya ada dua pertanyaan Pak Anies pertama terkait UMKM-nya apa saja yang akan Bapak terapkan untuk mendorong UMKM ini supaya terus berkembang supaya terus naik kelas dan juga supaya bisa terintegrasi ke rantai pasok global dan yang kedua untuk yang perusahaan yang sudah lebih besar lagi apa strategi yang akan Bapak ambil supaya mereka seperti yang tadi Bapak bilang tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri tapi juga bisa menjadi tamu yang istimewa di pasar global sekian Pak terima kasih jadi ada dua pertanyaan Pak Anies tadi yang pertama adalah dorong menaik kelas jadi close loop itu dilakukan dan itu berhasil nah ini bagaimana menjadi program nasional yang kedua perusahaan besar menjadi pemain global nih Pak nah ini yang kelihatannya Indonesia masih sedikit sekali silakan Pak ya begini Bapak sekalian sebelum menjawab langsung kepada aspek policy-nya ketika ini Bapak Ibu sekalian kan pemimpin semua nih di perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu pimpin Bapak Ibu pasti merasakan semakin naik jenjang kepemimpinan di dalam sebuah institusi organisasi usaha Bapak Ibu sekalian semakin tinggi unsur nilai dalam mengambil keputusan semakin dia operasional itu semakin teknis unsur pengambilan keputusan betul ya nah begitu juga dengan kebijakan seperti ini begitu sampai kepada bicara UMKM itu tentu ada aspek policy teknis yang harus dikerjakan tapi harus ada satu garis ideologi yang dipahami oleh semua kenapa? karena yang menyusun kebijakan soal UMKM itu lintas kementerian lintas level pusat provinsi kabupaten kota lalu pelakunya yang membuat regulasi itu banyak sekali bila kita di tingkat kepemimpinan nasional tidak tidak memberikan garis ideologinya atau garis gagasannya maka para pembuat kebijakan itu tidak tahu apa kebijakan saya ini sesuai atau tidak dengan yang diharapkan jadi ketika tadi kami mengatakan Indonesia adil makmur untuk semua maka kami terjemahkan itu menjadi sebuah kalimat kalimat itu jadi pegangan untuk menyusun sebuah kebijakan apa kalimatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar oke menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat jadi tidak usah mencoba mengecilkan yang besar bukan yang besar terus besar nah ini kemudian diwujudkan untuk pertanyaan apakah regulasi di organisasi yang bapak pimpin yang ibu pimpin sudah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar begitu dimasukkan begitu langsung tanya sektor perbankan sudah tidak bikin begini masukkan itu kepada kementerian manapun sudah tidak ini kerjakan lalu masuk disitu begitu lihat akses pada permodalan sudah tidak akses permodalan itu memudahkan yang kecil nah ketika itu dilakukan maka semua pengambil kebijakan punya rujukan ideologi punya rujukan arahan disitu saya katakan makin kompleks kepemimpinannya makin berbasis pada nilai inilah nilainya dan begitu nilai ini ada langsung muncul bagi usaha mikro mendapatkan financing lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan yang besar sulit apa yang terjadi disini lakukan reform lakukan perubahan jadi kami melihat itu dilakukan ini juga pernah kami kerjakan di Jakarta ketika di Jakarta kita mencoba mengembangkan usaha mikro kecil itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan sederhana ini untuk semua sektor ketika itu dilakukan maka regulasinya diubah berbagai regulasi lalu yang kedua pemerintahnya diberikan pertanyaan sudahkah pemerintah membesarkan yang kecil tanpa mengecil yang besar dan ketika pertanyaan itu diberikan langsung di review ini di pemerintahan itu kalau rapat banyak konsumsi betul tidak? belinya dari mana? ternyata belinya betul yang produksi mikro tapi belinya dari pelaku makro pelaku makro ketiga ya pelaku yang cukup besar tapi yang kecil tidak ada banyak perantara di situ lalu yang dikerjakan dibuat kalau kami dilakukan di Jakarta belikan katalog lokal lalu usaha mikro dilatih mereka mendapatkan NPWP IUMK lalu mereka bisa masuk dalam katalog lokal menjual di katalog lokal dan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta nah dengan cara begitu kita mengambil langsung dari pelaku-pelaku mikro bukan hanya untuk konsumsi tapi berbagai produk lain dimasukkan dalam katalog pemerintah begitu masuk dalam katalog pemerintah mereka akan bisa langsung menemukan pasar yang sangat besar yang ketiga proaktif di dalam memberikan legalisasi atas kegiatan mikro karena banyak kegiatan mikro itu statusnya informal non formal apa yang dikerjakan? proaktif membagikan izin usaha mikro kecil IUMK itu proaktif ini anekdotal tapi true story di Jakarta itu ketika kita membagikan banyak pelaku mikro itu ketika datangi petugas padahal petugas itu datang mau membagikan izin itu mereka bilang Pak ini kami udah lama usaha disini Pak dipikir mau digusur sebenarnya mau datang itu mau diberikan izin dikasih NPWP jadi itu salah satu cara yang kita berikan untuk bisa mengangkat yang kecil menjadi besar perusahaan besar jadi global gimana Pak? yang perusahaan besar menjadi global pertama begini berikan kemudahan untuk bisa beroperasi di wilayah internasional lihat apa saja yang menjadi constraint dan bila constraint itu ada di kita maka lakukan reform yang kedua bawa pengusaha-pengusaha Indonesia di dalam setiap pertemuan-pertemuan kenegaraan yang Presiden pergi bawa delegasi usaha untuk ikut di dalam aktivitas pemerintahan yang resmi dan saya menyaksikan beberapa kali dalam pertemuan bilateral kepala negara yang datang dengan permintaan-permintaan mewakili dunia usahanya dan yang melakukan adalah kepala negaranya karena dia mau melakukan apa? dia mau membantu usahanya untuk bisa berusaha di Indonesia nah kalau mereka melakukan itu pada kita kenapa kita tidak melakukan pada pengusaha kita kepada internasional luar biasa jadi Pak Anies punya program yang bagus dan jangan sungkan jangan sungkan untuk membawa aspirasi dunia usaha kita untuk beroperasi di sana karena sesungguhnya kita ini sering dari sisi kualitas baik cuman tidak dibantu oleh tangan negara untuk bisa masuk ke berbagai tempat di seluruh Indonesia luar biasa jadi untuk usaha kecil dan usaha besar regulasi akan selalu dilakukan tapi juga pelaku usaha harus menjalankan juga ya Pak jadi tidak tergantung saja pada pemerintah ya tadi nah insentif Pak nanti perlu dipikirkan tapi gak usah dijawab sekarang ya pemerintah jangan kemana-mana dan juga yang ada di sini karena nanti Pak Anies masih akan menjawab berbagai persoalan yang juga menjadi persoalan Anda semua jangan kemana-mana selamat malam Pak Anies saya akan menyampaikan pertanyaan mengenai pajak seperti kita ketahui tax ratio Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tapi kalau kita berbandingkan dengan negara lain tax ratio Indonesia masih rendah di kisaran 10% saat ini jumlah wajib pajak baru belum mengalami peningkatan secara signifikan dan di sisi lain wajib pajak existing juga belum optimal memenuhi kewajiban pajaknya fakta di lapangan menunjukkan pelaku usaha yang taat pajak harus bersaing dengan pelaku usaha yang tidak taat pajak dan akibatnya kos yang dipikul pelaku usaha yang taat pajak jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak taat pajak pertanyaannya adalah bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan tax ratio dengan ekstensifikasi melalui penambahan jumlah wajib pajak baru maupun dengan intensifikasi melalui optimalisasi penerimaan pajak wajib pajak yang tidak taat pajak sehingga tercapai persaingan usaha yang sehat mohon Bapak dapat menjawab pertanyaan tersebut terima kasih ya Pak Anies yang terjadi itu begini Pak banyak sekali orang yang sudah bayar pajak taat ditagi lagi ditagi lagi tetapi banyak yang sudah yang belum bayar pajak sama sekali sama sekali tidak bayar tapi dia bisa kompetitif nah ini persaingan yang dihadapi oleh para pengusaha silakan Pak untuk menjawabnya ya makasih Pak Sidi ini kelihatannya masalah pajak ini masalah semua orang ya kalau dengar pajak itu gimana sih rasanya ya ini satu sisi kita memang sadar bahwa ini membutuhkan ya di sisi lain harus ada reform yang agak serius nih jadi kami memandang begini Pak sekalian bahwa kami menginginkan perekonomian yang tumbuh besar negara mendapatkan pendapatan salah satunya adalah dari pajak dari sumber daya alam dan bukan dari kegiatan usaha negara nah karena itulah pajak ini menjadi penting untuk dilakukan reform supaya kita dapat pendapatan yang cukup nah teks rasio kita yang kita harapkan saat ini 10,4 persen kita berharap bisa di tahun 2029 itu mencapai angka 13-16 persen angka teks rasio kita saya rasa ini lebih realistis daripada yang dibahas di debat kemarin ikut ya debat kemarin ini kita coba angka yang realistis nih kemudian kita punya beberapa rencana pertama adalah tentang perbaikan kelembagaan keuangan negara jadi kita melihat perlu dibentuk badan penerimaan negara yang berada di bawah presiden langsung yang ini terpisah dari kegiatan treasurer ini dua hal yang berbeda treasury itu dikelola tersendiri kemudian disini penerimaan itu tersendiri ini satu hal kemudian yang kedua adalah modernisasi sistem digitalnya dan ini sudah harus dikerjakan Pak Ibu sekalian disini yang mengelola perusahaan besar menggunakan sistem modern apakah itu namanya SAP atau sistem-sistem yang lain yang membuat ada sebuah pengelolaan dimana accountability itu bisa dipertanggungjawabkan dan dimana intervensi pribadi itu tidak bisa masuk ke dalam sistem sehingga dengan begitu semua akan mendapatkan equal treatment yang tadi disampaikan yang tidak bayar lolos yang sudah bayar dikejar-kejar terus itu salah satu lubang di dalam sistem kita yang ini harus kita perbaiki bersama kemudian dilakukan proses yang memudahkan di dalam pembayaran pajak jangan justru malah dipersulit dan yang tidak kalah penting adalah perluasan tadi tax space kita nah perluasan ini sekalian ada istilah yang biasa digunakan itu fiscal cadaster fiscal cadaster itu melakukan semacam sensus ulang dan sensus ulang ini ketika dikerjakan akan membuat kita bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat nah tapi itu dilakukan biasanya fiscal cadaster itu yang enggan melakukan adalah justru yang dari dalam badan pajak itu sendiri karena dengan melakukan fiscal cadaster itu maka akan ketahuan mana yang sesungguhnya terlewat mana yang sesungguhnya terlewat dan jadi rente di situ kami pernah merasakan di Jakarta fiscal cadaster itu kita mengerjakan misalnya begini ini contoh fiscal cadaster di jalan sebutlah satu ilustrasi saja sebutlah jalan Gatot Subroto data yang kita miliki ketika orang mendapat IMB di situ kemudian masuk datanya ke dinas pendapatan kemudian ketika muncul izin usaha masuk ke dinas pendapatan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dalam perjalanannya tidak pernah direview apakah ada perubahan apakah ada perkembangan nah ketika dilakukan fiscal cadaster maka petugas itu akan berjalan menyusur jalan Gatot Subroto melihat semua objek pajak dan siapa saja yang ada dalam situ dan kegiatannya apa dan kemudian itu didata ulang sehingga membuat kita punya data terbaru tentang kegiatan perekonomi yang ada di situ bangunan yang ada di situ yang mungkin terlewatkan banyak sekali kita menemukan ini kalau contoh kami di Jakarta tanahnya bayar terus sudah ada gedung 10 tahun gedungnya tidak pernah tercatat jadi tidak pernah bayar pajak gedung tapi apakah benar tidak bayar sebetulnya ada pemeriksaan tapi disitulah kenapa filter cadaster itu tidak diinginkan begitu masuk maka tidak bisa lagi ada hengki-pengki di situ karena seluruh datanya akan tercatat melalui fiscal cadaster jadi menurut saya fiscal cadaster ini penting untuk dilakukan gitu kira-kira terima kasih Pak Anies sekarang pertanyaannya berhubungan dengan pajak tadi Pak pembayar pajak itu salah satunya adalah sektor swasta paling besar tapi beberapa waktu belakangannya antara swasta dengan BMN itu ada persoalan nah ini mungkin akan ditanyakan oleh Bapak Yuliandri Darwis Wakil Kepala Badan Hubungan Legislatif kami persilahkan terima kasih Mbak Afi selamat malam Pak Anies saya Andre kebetulan berapa waktu lalu pernah diamanahkan jadi ketua komisioner lembaga negara komisi penyiaran Indonesia atau KPI dan begitu banyak kuasi lembaga negara ini salah satunya yang menarik adalah diantara KPK KPU ada KPPU nah di gedung KPI itu ada namanya KPPU teman-teman swasta itu datang ke saya waktu itu curhatnya simple aja Pak karena ada persaingan usaha katanya apa itu salah satunya mereka melawan negara State Enterprise BMN katanya mereka BMN terlalu memonopoli terus banyak hal-hal teman-teman di daerah merasa banyak proyek-proyek menengah pun dikerjakan oleh teman-teman dari BMN dan tidak dilunasi sehingga membuat mereka semakin dari menengah turun lagi ke mikro bahkan titik nol nah data-data ini kemudian kami akurasi lagi dan ini dititipkan topiknya bukan penyiaran tapi topiknya adalah Pak Anies masalah peran BMN dan swasta kalau saya memahami sebagai reglator negara kalau dilihat dari undang-undang nomor 19 tahun 2003 fungsi BMN itu adalah untuk mengerjakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta namun kenyataannya kalau kita lihat fakta data sering terjadi adanya penugasan dan monopoli di BMN yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 wah ini undang-undang dilahirkan pasca reformasi dia semangatnya masih masih pensalah rakyat nih Pak Anies nah tentu muncul nomor 5 tahun 1999 artinya lembaga kuasi kayak kami KPI KPU KPK semua habis 99 tujuannya baiklah untuk pro rakyat tapi ini pertanyaan yang dititipkan banyak sekali nih Pak Anies ada 60 titipan tapi saya coba menjadi satu epicentrum pertanyaan bahasanya bagaimana bahasa Pak Anies menguatkan yang lemah eh bukan melemahkan yang kuat kan mengingat keberlanjutan usaha menjadi tolak ukur kami pertanyaan yang satu bagaimana strategi Pak Anies untuk memberikan kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta membentuk ekositim yang sehat yaitu sehat secara lahir sehat secara batin terima kasih ini curhatan banyak orang nih Pak ya 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 yang keduanya itu yang rumit bagaimana supaya ada kesempatan yang sama tidak penunjukkan dan juga memberikan kesempatan hanya kepada BUMN silahkan Pak Anies ya terima kasih pertama tentang BUMN itu sendiri saya ingin sampaikan barangkali lagi value-nya ini apa sesungguhnya negara negara ini punya dua tangan satu adalah birokrasi dua adalah korporasi tapi dua-duanya adalah tangan negara tugasnya apa melakukan pembangunan birokrasi melakukan pembangunan korporasi milik negara juga melakukan pembangunan jadi korporasi milik negara itu tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara tapi dipandang sebagai institusi untuk melakukan pembangunan jadi ini dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama tapi kalau ini dipandang sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara maka dia akan crowding out pasar pasti dan disitu ada conflict of interest di satu sisi regulator di sisi satu lain adalah market player maka dia akan bisa membuat regulasi yang mengunturkan market player yang miliknya dia betul tidak nah menurut saya disini ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi bahwa korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan seperti birokrasi kenapa negara menggunakan korporasi karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi saya di Jakarta nih mengulang pabrik transport di Jakarta saya punya dua pilihan saya serahkan kepada dinas perhubungan atau saya membuat PT yang melua transportasi tapi kami pilih pakai PT kenapa? karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja hiring firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit investasi bisa dilakukan kerjasama dengan periklanan jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi bukan karena negara mau cari untung tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas pembangunan itu bayangkan kalau transportasi umum diserahkan kepada dinas perhubungan dia mau melepas aset saja susah karena ada aturan inbrank dan lain-lain yang rumit tapi ketika ini menjadi korporasi dia ambil aset mudah lepas aset mudah hire mudah fire mudah dan itulah kenapa kita menggunakan korporasi jadi ketika negara punya korporasi jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi nah ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini oke kenapa ya salah satu sebabnya karena yang ditugaskan di BUMN hampir selalu berasal dari private sector ya di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit harus sementara kalau BUMN ini bukan salah orang private sectornya karena filosofinya tidak diberikan itu saya kamilkan tadi kalau berada di national leadership tunjukkan filosofinya supaya orang bekerja dengan filosofi yang benar sehingga bekal korporasi yang dibawa dipakai untuk menjalankan nilai yang betul dan ini bukan kata Anies ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN di republik ini dan ditegaskan di dalam undang-undang tadi bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta nah itu menurut kami yang harus dikembalikan sehingga tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan bukan tekanan pada peningkatan profit lalu pertanyaannya negara dapat pendapatan dari mana negara dapat pendapatan dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar itulah pendapatan kita bukan dari BUMN ini sendiri nah lalu dimana letak harus BUMN satu adalah lokasi tempat-tempat yang strategis yang menyangkut kepentingan nasional disitu tidak bisa dihilangkan peran negara ada apakah itu telekomunikasi apakah itu pertahanan industri-industri pertahanan apakah industri-industri strategis disitu ada tuh unsur strategis kenapa harus BUMN walaupun menguntungkan tapi karena ini menyangkut kepentingan nasional lalu yang selebihnya berikan ruang kepada pasar untuk pasarlah yang menyelesaikan masalah itu jadi kebutuhan masyarakat itu kira-kira begini ada demand di masyarakat biarkan private sector yang memberikan supply tapi kalau kemudian ada kira-kira gini ada kegiatan yang financially visible itu private sector sepenuhnya ada kegiatan yang economically visible itu bisa private dan BUMN ada kegiatan yang tidak visible secara finansial tidak visible secara ekonomi dimana itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan karena financially not visible economically not visible kalau financially visible let the market operate let the market dominate begitu kira-kira begitu oke itu menarik juga ya antara swasta dengan BUMN ya Pak jadi kalau Pak Anies tadi melihat bahwa swasta itu akan berperanan besar dan BUMN itu akan dikembalikan sesuai dengan undang-undangnya ya Pak dan kemudian yang tidak kalah penting kembalikan merit system di dalam BUMN kita supaya prestasi menentukan posisi bukan koneksi menentukan posisi kira-kira begitu kita kasih aplaus ya Pak Anies ini ada pertanyaan berikutnya supaya ordal-ordal selesai Pak kira-kira masih ada pertanyaan lagi nih Pak kan kita transaksi energi transisi energi ini menjadi menarik karena ini akan hubungannya nanti dengan kesilitan masyarakat karena kalau kita lakukan pendekatan masyarakat kita itu masih rendah tapi ini ada yang bertanya Pak silakan Bapak Yosolihin Jekala Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral silakan Pak saya lupa micnya selamat malam Pak Anies selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa Pak sekalian giliran saya untuk pertanyaan tentang transisi energi Pak kalau seperti kita semua ketahui bahwa sesuai dengan kesepakatan Paris Indonesia memiliki komitmen net zero emission pada tahun 2060 namun pada saat ini kira-kira kurang lebih 100 juta orang memiliki daya beli yang rendah nah di tahun 2023 ini subsidi listrik saja sudah mencapai 70,5 triliun rupiah sehingga apabila kita melakukan transisi energi yang lebih bersih itu membutuhkan subsidi lagi yang lebih besar atau apabila tanpa subsidi maka biaya yang dikeluarkan masyarakat akan lebih tinggi Pak nah pertanyaan saya begini bagaimana strategi Bapak untuk menyimbangkan antara target transisi energi dengan kemampuan masyarakat terima kasih Pak Anies terima kasih Pak jadi yang menarik Pak kalau kita mau mengalihkan energi ketika harga BBM murah pindah lagi ke BBM gitu jadi kadang-kadang transisi energinya gak jalan zigzag gitu iya betul sekali nah ketika kita sudah mulai konsisten pendapatan masyarakat kita belum naik maka subsidi yang meningkat atau pendapatan masyarakat makin menurun karena harus membeli energi yang lebih mahal ini pertanyaannya silahkan Pak Anies ya tapi gini ketika kita bicara tentang transisi transisi itu artinya apa meninggalkan dari satu ke yang lain maka yang harus dipikirkan bukan hanya menjadi green energy tapi menyelamatkan mereka yang sekarang berada di sektor yang non green energy jangan sampai transisi itu dikerjakan dan menjadi pelaku di sini lalu kehilangan mata pencaharian kehilangan kehidupan jadi transisi ini harus dipikirkan aspek transisinya dan aspek pelakunya di sini jadi pengalaman nih Pak sekalian kita membangun jalan tol sepanjang pantura kita tidak memikirkan secara serius transisi dari non tol ke tol seluruh restoran mati seluruh hotel mati karena kita tidak memikirkan transisi dari non tol ke tol ketika kita transisi itu dua-duanya harus dihidupkan harus jadi ada penggantinya nah apa solusinya percakapan dengan stakeholder yang akan ditinggalkan dan stakeholder yang akan terlibat di dalam proses perubahan menurut saya penyusunan roadmapnya harus disemakati sama-sama dan negara punya komitmen internasional yang harus diterjemahkan menjadi regulasi yang konsisten kita tanda tangan Paris Agreement kita tanda tangan juga kemarin di COP apa 20 terus kemarin juga di Dubai kita Dubai ya kemarin di Dubai jadi kesepakatan-kesepakatan itu semua itu harus yang kedua nih harus diturunkan dalam bentuk regulasi pusat kementerian-kementerian provinsi kabupaten kota terus kalian eksekusi soal lingkungan hidup itu ada di kota ada di kabupaten bukan di tingkat nasional tapi coba kalau tanya wali kota bupati gubernur pernahkah diajak bicara tentang regulasi untuk men-support ini belum jadi kedua regulasi yang dikerjakan serius selalu yang ketiga kita harus secara konsisten menerapkan roadmap yang disusun bersama konsistensi ini dibutuhkan dan konsistensi ini pasti membutuhkan biaya tidak ada transisi tanpa subsidi tapi ketika subsidi itu diberikan maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat ekonomi yang lebih bersih dan itu adalah manfaat yang tidak bisa dihitung secara rupiah begitu saja karena manfaatnya adalah ekosistem ekologi kita yang lebih baik jadi Pak Solihin kami melihat kita perlu melakukan 3 fase ini yang keempat yang tidak kalah penting adalah perlu melakukan prioritas pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri yang eksplorasinya membutuhkan komitmen investasi yang serius kita punya cadangan geotermal yang luar biasa menurut statistik 40% dunia itu ada di Indonesia tapi investasi di sini itu resikonya besar biayanya besar maka negara harus siap untuk ikut di dalam kegiatan ini yang kedua tentu udara biofuel dan solar tapi proses ini semua hanya bisa terjadi kalau kita punya roadmap sama-sama dan ini dikerjakan sebagai satu rencana komprehensif bukan piecemeal misalnya piecemeal itu begini membereskan supply listrik ke PLN menjadi target sekian persen kemudian mencari solusi untuk mobil berbasis listrik sekian persen transportasi umum itu menjadi piecemeal kecil-kecil ini harus dijadikan satu rencana besar disepakati lalu dijalankan lintas waktu begitu Pak Selin terima kasih mungkin bisa dijawab mengenai pendapatan masyarakat yang masih rendah biasanya energi terbarukan itu menjadi mahal Pak dimana negara pun juga demikian yang mereka hadapi ya begini kalau itu kita harus memberikan subsidi juga kepada kegiatan perekonomian yang masih kecil dan lemah mau tidak mau itu harus kita berikan bagian dari komitmen karena itulah sebabnya kenapa roadmap ini harus komprehensif supaya roadmap ini bisa dipakai di seluruh sektor baik terima kasih Pak Anies baik pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio jangan kemana-mana karena Pak Anies masih akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian juga yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah berikut ini kami akan kembali untuk Anda ya pemirsa Anda masih menyaksikan dialog Kadin bersama Capres Bapak Anies Baswedan ya kita lihat bahwa tadi kita sudah banyak juga bicara saat ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Bapak Ibu sekalian termasuk bagaimana mengantisipasi urbanisasi ya mungkin saya lanjutkan Pak ada yang bertanya yaitu saya persilahkan Bapak Sani Iskandar Wakil Ketua Umum Bidang Agraria Tata Ruang dan Kawasan silahkan Pak Sani terima kasih Mbak Afi malam Pak Anies terkait dengan antisipasi urbanisasi Pak Anies pada tahun 2035 diperkirakan 205 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dan hal ini tentunya harus diantisipasi dengan pembangunan kawasan-kawasan suburban tadi Bapak istilahnya upgrade perkotaan Pak untuk mengantisipasi daripada urbanisasi ini kawasan yang sudah dibangun seperti BSD City Sentul City dan beberapa kawasan yang lainnya dirasa cukup membantu untuk terkait dengan masalah urbanisasi ini menurut Bapak yang pertama bagaimana strategi yang efektif untuk membangun ratusan kawasan-kawasan suburban baru terutama di sekitar 27 kota besar yang akan menjadi kota megapolitan atau metropolitan kemudian karena pembangunan kawasan-kawasan suburban ini kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta maka diperlukan support dari pemerintah menurut Bapak bentuk support apa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para pengembang yang akan membangun kawasan-kawasan suburban terima kasih nah ini menarik Pak Anies karena program Pak Anies salah satunya ada di 40 kota ya dan ini ada pertanyaan yang mungkin relevan dengan yang sudah menjadi program Pak Anies karena kita menghadapi urbanisasi yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan silahkan Pak Anies terima kasih Pak Sani jadi begini tadi kita dengar statistiknya urbanisasi inevitable itu seluruh dunia tren itu sehingga negara ini harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan kawasan urban dan itu belum diberikan selama ini kalau Bapak ketemu kepala desa Bapak tanya adakah guideline dari pemerintah pusat tentang membangun desa maka kepala desa itu bilang ada karena ada kementerian desanya dan Bapak ketemu wali kota tanya ada gak guideline bangun kotanya gak ada saya juga ngurus kota nih ketika ada wali kota memikirkan transportasi umum karena dia peduli transportasi umum ketika ada wali kota memikirkan tentang green city maka itu wali kota memikirkan green city tapi belum ada guideline itu menurut saya salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah negara mengantisipasi tren urbanisasi dengan memiliki badan khusus tentang pengelolaan kawasan urban Indonesia saya tidak menyebut istilahnya kementerian atau tidak karena nanti rame urusan birokrasinya lebih baik siapkan badannya sehingga badan ini menyusun regulasi-regulasi untuk apa bagaimana membuat kota layak huni dan kota berketahanan livable city itu kita dan itu ada kriterianya kemudian juga kota yang berketahanan nah ini harus disusun satu kemudian yang kedua yang kedua membuat aturan-aturan yang memudahkan di dalam pembangunan kawasan urban kawasan urban itu kalau kita lihat ada urbannya sendiri core-nya kemudian sub-urbannya nah kebanyakan regulasi zona kita yang kita miliki zona regulasi itu tidak memikirkan secara serius tentang membangun kota yang gedungnya tinggi sehingga aturan-aturan yang terkait dengan itu itu sama sekali tidak suportif bahkan kalau kita lihat intensitas bangunan atau KLB itu dibatasi dan ditransaksikan ini yang harus berhenti justru kita ke depan harus melihat kota yang ditumbukan adalah kota yang memiliki gedung-gedung yang tinggi kami pernah melakukan studi Pak antara zona yang regulasi di Jakarta dulu sebelum ada RDTR tahun 2022 itu bila kita menggunakan zona yang regulasi yang terjadi di Singapura untuk di Indonesia maka hanya 25% tapak tanah yang dipakai 75% itu tidak perlu dipakai bila kita pakai aturan zonasi yang ada di Singapura tapi kalau kita tidak pakai itu ya seperti sekarang 92% dipakai untuk bangunan tinggal 8% yang bukan bangunan kenapa? karena zona regulasi zonasi dan itu RDTR harus ada guideline-nya dan dengan ada guideline RDTR itu maka pembangunan kota itu tidak harus ribet dengan aturan bertarung tiap kota satu kota-kota lainnya bayangkan menjadi developer harus bertarung satu kota-kota lainnya dengan aturan yang luar biasa variasinya padahal kita sesungguhnya bisa mana kota besar mana kota sedang mana kota kecil dan dari situ dibuat regulasi yang kira-kira setara sehingga memungkinkan untuk semua melakukan fasilitasi investasi properti yang baik kemudian yang tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur dasar oleh pemerintah infrastruktur dasar itu apa? air minum gas untuk kebutuhan keluarga kemudian storage system sistem pembuangan sampah semua infrastruktur dasar perkotaan dan infrastruktur dasar perkotaan ini terlewatkan di dalam pembangunan kita kenapa? karena kita masih beronterasi rural rural itu apa? ya sampah bisa dibuang di situ juga di pedesaan di pekotaan gak bisa lagi begitu dan inilah infrastruktur dasar itu yang menyiapkan siapa? negara negara yang menyiapkan dengan begitu maka tren urbanisasi itu diantisipasi sebelum terjadi migrasi besar-besaran ke kota regulasinya siap infrastruktur dasarnya siap dengan begitu harapannya ketika penduduk datang itu maka strateginya akan baik nah ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan kota modern adalah kota yang mengandalkan transportasi umum dan dalam pembangunan kawasan urban transportasi umum itu menjadi mendasar jangan sampai kita cara membangunnya begini kita siapkan jalan tolnya lalu biarkan penduduk menyebar urban sprawling tumbuh kawasan-kawasan suburban banyak sekali tapi inefisien secara ekonomi kenapa? karena mereka harus commute satu jam satu jam setengah dari lokasi kerja di kota ke kawasan tempat mereka tinggal bila kita memikirkan secara serius zonasinya maka bangunan akan tinggi di dalam kota yang zoning regulation kemudian yang kedua transportasi umum sehingga penduduk mobilitas dalam kota yang reguler menggunakan kendaraan umum disiapkan dari awal dengan begitu ketika terjadi migrasi dari desa ke kota kita sudah siap dengan infrastruktur dasar luar biasa jadi kita sudah mendengarkan bagaimana hunian nanti kita gak usah sibuk-sibuk lagi cari rumah mahal karena dengan adanya sub-urban pastinya orang bisa menyebar dan mendapatkan harga yang layak ya Pak ya dan ini juga salah satunya adalah terkait dengan KPR ke depan kita sudah harus melakukan reformasi atas KPR ini setuju sekali jadi KPR itu kan kredit perumahan rakyat tapi kalau ketemu rakyat ketemunya kapan punya rumah saking susahnya untuk urus KPR ini ada satu lagi pertanyaan yang juga tidak kalah penting Pak karena biaya logistik kita masih mahal silakan Bu Karmelita Hartoto Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia Tristek dan Inovasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin Bapak Calon Presiden Pak Anies Pak Swedan topik yang disampaikan saya kali ini adalah biaya logistik yang sebenarnya tadi Bapak sudah sempat mention dan juga mengenai agro-maritim ya Pak biaya logistik nasional kita masih relatif tinggi dan tidak kompetitif berdasarkan data LPI Logistic Performance Index pada tahun 2023 Indonesia menempati posisi ke-6 di antara 8 negara di ASEAN dan posisi 63 dari 139 negara di dunia salah satu penyebab kondisi ini adalah regulasi yang belum harmonis pertanyaan saya begini bagaimana strategi Bapak untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi sehingga daya saing perekonomian Indonesia meningkat yang kedua bagaimana strategi kebijakan Bapak untuk menjamin keselamatan dan keamanan pada jalur logistik di negara kepulauan sebesar Indonesia ini karena saat ini kita belum memiliki Coast Guard yang diakui oleh IMO International Maritime Organization demikian pertanyaan saya Bapak semoga pertanyaan saya ini tidak terlalu sulit seperti gimana tadi kemarin ini di saat debate kemarin terima kasih jadi biaya logistik kita kan masih 26% cukup mahal sehingga memang untuk menjadi kompetitif menjadi susah nah ini memang PR dari waktu ke waktu yang belum terselesaikan silahkan Pak Anies ya ya makasih memang di debat pertanyaannya juga susah susah tapi kalau kalau disini itu pertanyaannya bermanfaat jadi itu lebih cocok ya Pak ya iya pertama tentang logistik tadi bagaimana ini bisa bisa turun nomor satu kita harus memandang Indonesia sebagai negara arkipilago sadari itu sehingga kebijakan-kebijakan yang disusun itu kebijakan-kebijakan yang menyangkut keduanya kita punya kecenderungan pada sekolah di dunia kontinental jadi ketika pada pulang ke sini nyusun kebijakannya juga dengan asumsi kontinental padahal kita kenyataannya adalah negara kepulauan jadi satu mindset itu kemudian yang kedua adalah meneruskan pembangunan jaringan logistik yang sekarang sudah terjadi misalnya kita menyaksikan ada pembangunan jalan tol yang sudah berjalan beberapa dekade ini itu harus kita teruskan tapi jangan lupa sambungannya dengan jalan non-tol tidak boleh putus karena yang kita temukan adalah jalan tolnya terbangun jalan non-tolnya terbengkalai dan ketika non-tol terbengkalai disitu mahalnya terjadi Bapak Ibu boleh lihat di Pantura begitu Semarang ke timur itu jalan non-tolnya luar biasa dan ini kemudian poin yang kedua poin yang kedua adalah pembicaraan tentang tarif dari jalan tol yang belum tentu bersahabat kepada dunia usaha menurut saya perlu ada review ulang atas tarif jalan tol antara kegiatan usaha dengan kegiatan laser yang sekarang terjadi adalah untuk kegiatan private yang non-komersial itu malah mendapatkan biaya yang lebih kecil dibandingkan yang untuk kegiatan komersial apa yang terjadi truknya gak lewat jalan tol truknya lewat jalan non-tol dan jalan non-tol tidak dirancang untuk menopang kendaraan-kendaraan berat seperti itu jadi penyesuaian tarif tol dan kemudian yang tidak kalah penting pembangunan jaringan kereta api yang secara serius harus dimulai di Indonesia kenapa jaringan ini diperluan karena dalam jangka panjang mobilitas logistik menggunakan kereta api itu salah satu yang paling efisien tapi kita belum secara serius membangun rute-rute kereta api baru pasca kolonialisme bahkan kami berencana menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api di Sumatera Barat yang sudah mati itu karena kita ingin menghidupkan kembali disitu dan bagi sekalian revitalisasi jalur kereta api di Sumatera Barat itu tahu berapa harganya 16 miliar per kilometer tidak mahal dan kalau kita membangun jalur kereta api baru kira-kira 60 miliar per kilometer bandingkan dengan kalau kita harus membangun jalan tol pembebasan lahannya bisa 80 meter lebarnya kemudian membangun konstruksinya harus on-site tapi kalau kereta api berbeda sekali semuanya bisa pre-cast dan bisa dikerjakan dengan pembebasan lahan yang sangat kecil kami menghitung di Kalimantan dari Pontianak sampai ke Samarinda bila dibangun jalur kereta maka total diperlukan 22 triliun 22 triliun terjadi disitu sementara kita ketika membangun di Jakarta ini LRT itu panjangnya kira-kira 6 kilometer nilainya 6 triliun hampir 1 triliun per kilometer ini LRT kita di Jakarta bayangkan kalau kita melakukan pembangunan rail kereta api secara serius jadi menurut kami satu tol diteruskan non-tolnya dikembangkan yang kedua adalah jalur kereta api diseriusi dibangun di berbagai tempat suruh Indonesia karena ini murah secara investasi dan jangka panjang secara manfaat nah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah jalur laut yang harus ditingkatkan lagi satu portnya ditingkatkan fasilitasinya kemudian efisiensi kerjanya dan yang tidak kalah penting dari ini semua adalah pemberantasan pungli yang ada di berbagai titik urusan logistik ini ini luar biasa lalu tadi ada pertanyaan kedua nih soal apa udah pak kalau yang ini tadi pertanyaannya keselamatan mengenai Coast Guard Coast Guard ya jadi kita ini belum punya Coast Guard yang diakui sama IMO ya International Maritime Organization tapi kita punya protab dari IMO yang kita bisa pakai dan menurut saya kita bisa gunakan protab ini dan kalau tidak salah di dalam Renstra Dirjen Perhubungan Laut pun sesungguhnya sudah ada itu tinggal kita eksekusi kita praktekkan disitu dan dengan begitu nantinya infrastruktur jaringan transportasi laut itu akan ditopang dengan sistem safety dan security sesuai dengan yang ada di dalam IMO gitu ya oke terima kasih Pak Anies dah kita jangan kemana-mana pemirsa karena nanti kita akan dengar closing statement dari Pak Anies tapi setelah cedah berikut ini ya pemirsa Anda masih menyaksikan dialog kadin bersama Capres Bapak Anies Baswedan setelah kita mendengarkan tanya jawab dan dialog sepanjang tadi sembilan pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Anies dan semoga nanti juga diterapkan kalau Pak Anies jadi presiden oleh karena itu di akhir di akhir dialog ini tentu kita berharap Pak Anies memberikan closing statement semoga apa yang disampaikan ini bisa bermahat buat kita semua silahkan Pak Anies amin amin terima kasih jadi pertama saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bertukar pikiran di kadin ini ini adalah sebuah forum yang luar biasa kenapa pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat nah kemudian yang kedua seperti saya sampaikan di awal terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menjadi yang terdepan di dalam menggerakkan peningkatan kesejahteraan kita lewat kegiatan perekonomian yang Bapak Ibu pimpin nah kami melihat ke depan pemilu dan pilpres ini akan sangat menentukan arah kebijakan Indonesia di masa yang akan datang dan saya membayangkan teman-teman di dunia usaha pasti menunggu menunggu sampai pilpres selesai menunggu sampai nanti bagaimana kebijakan ke depan itu akan muncul nah kami ingin menyampaikan kepada semua bahwa arah yang kami akan lakukan seperti tadi disampaikan kami menginginkan agar perekonomian kita itu disusun dengan memberikan ruang bagi pelaku swasta untuk tumbuh lebih besar dan negara memfasilitasi itu swasta lebih besar negara mengambil peran di dalam membuat regulasi yang memungkinkan terjadinya free and fair market bukan hanya bebas tapi setara dan adil sehingga ada satu sistem yang memungkinkan itu berjalan lalu kita ingin memastikan ada kepastian hukum sehingga kegiatan usaha di Indonesia adalah kegiatan usaha yang terlindungi oleh seluruh peraturan yang ada di negeri ini dengan begitu juga akan mengajak kepada dunia internasional melihat Indonesia sebagai sebuah tempat usaha yang bersahabat kepada dunia usaha lalu yang tidak kalah penting kami menginginkan agar pembangunan tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang hari ini sudah menjadi sentra perekonomian tadi Kadin menyebutkan 27 kota metropolitan kami menyebutkan 40 kota dan kami membutuhkan pelaku usaha swasta teman-teman Kadin untuk membangun lebih dari 40 kota itu dengan aturan zonasi yang memberikan kepastian hukum dengan pembangunan infrastruktur dasar yang membuat investasi swasta itu bisa langsung berkembang dimana di 40 kota lebih ini tidak bisa dikerjakan oleh negara bukan negara tidak mau tapi kami melihat negara harus mengambil peran yang secara finansial tidak visible secara ekonomi tidak visible tapi kalau finansial visible maka biarkan pasar yang melakukan aktivitasnya di situ dengan cara seperti itu kami berat ada pemerataan dan kami ingin mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak kita memiliki bonus demografi dan kita memiliki potensi yang luar biasa tapi bila sektor yang didorong tidak padat karya maka itu menjadi talenta-talenta yang tidak teroptimalkan jadi kami akan mendorong di sektor itu dan harapannya lagi-lagi kita berharap teman-teman yang menjadi garda terdepan melakukan itu semua lalu yang terakhir pendekatan yang akan dilakukan untuk menyusun kebijakan adalah pendekatan kolaborasi ya negara pegang kemenangan tapi seperti saya katakan di awal pengetahuan ada pada pelaku pengalaman ada pada pelaku negara harus ditunjukkan mana yang harus dikoreksi mana yang harus dipertahankan mana yang harus dihentikan mana hal baru yang harus dikerjakan dengan cara seperti itu maka kebijakan-kebijakan yang disusun adalah kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perekonomian kita tumbuh lebih baik lebih merata dan lebih berkualitas secara ekologi itu harapan yang kita ingin melakukan sama-sama jadi pendekatan kolaborasi ini yang kita harapkan terjadi lalu kami tentu ingin agar pendekatan kolaborasi ini lewat apa salah satunya yang paling utama adalah kamar dagang dan industri Indonesia KADIN jadi buat teman-teman para pimpinan KADIN daerah KADIN daerah dengan kita ingin membangun seluruh Indonesia we need your help we need your partnership kami membutuhkan bantuan kami membutuhkan kemitraan dari pelaku-pelaku usaha itu Jakarta adalah masa kini dan masa depan tetap akan ada tetapi wilayah daerah daerah seluruh Indonesia itu adalah the real future of Indonesia terima kasih terima kasih Pak Anies kita kasih applause sekali lagi buat Pak Anies terima kasih Pak Anies atas waktunya yang sudah jauh-jauh datang khusus ke Jakarta hari ini semoga ini bermanfaat buat kita semua dan kalau Pak Anies jadi presiden semoga apa yang disampaikan tadi bisa terwujud sekali lagi terima kasih saya kembalikan kepada Tisa baik terima kasih kepada Ibu Filiani yang telah memandu berjalannya dialog capres pada malam hari ini bersama dengan Kadin sebagai kenang-kenangan Kadin Indonesia malam hari ini bersama dengan Kadin DKI Jakarta akan memberikan karikatur dan penyerahan buku Kadin Menuju Indonesia Emas 2045 untuk itu kami mengundang pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Bapak Andindia Bakri Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi Ketua Stiring Komite Dialog Capres Bersama Kadin Bapak Tony Wenas Ketua Penyelenggara Dialog Capres Bersama Kadin Ibu Karmelita Hartoto Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luar Negeri Ibu Sinta Wijaya Kamdani Dan untuk penyerahan figura Karikatur akan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi Boleh tepuk tangan ya Dilanjutkan dengan penyerahan Buku Daftar Inventarisasi Isu Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh Ketua Penyelenggara Dialog Capres Bersama Kadin Yaitu Ibu Karmelita Hartoto Kemudian Lalu dilanjutkan dengan penyerahan Buku Peta Jalan Indonesia Emas Oleh pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Bapak Yuki N. Hanafi Dan dalam kesempatan kali ini Tentu bukan hanya Kadin saja Yang memberikan kenangan-kenangan Kepada calon presiden Nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan Tetapi juga Capres Nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan Akan memberikan Kenangan-kenangan pula Berupa Buku Visi dan Misi Amin Transformasi Jakarta Kepada Bapak Anindya Novian Bakri Dan juga kepada PLH Ketung Kadin Indonesia Boleh tepuk tangan Sekali lagi Untuk Capres Nomor urut 01 Dan juga tentunya Kadin Indonesia Dan juga Kadin DKI Jakarta Yang telah Menyelenggarakan Acara ini Bekerja sama Dengan TV One Dan selain itu Juga kami Informasikan Bahwa Besok Kita bersama-sama Masih akan ada Acara Dialog Capres Bersama dengan Kadin Pada pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Hanya di TV One Besok Kami akan mengundang Capres Nomor urut 02 Prabowo Subianto Untuk berdialog Bersama dengan Kadin Akhir kata Demikian Kebersamaan kita Dalam kesempatan Malam hari ini Dan tadi kita Tentu saja Sudah menyimak Bersama-sama Paparan dari Calon Presiden Nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan Visi, misi, dan langkah strategis Untuk menuju Indonesia 2045 Semoga Harapannya Acara ini Bisa memberikan Pencerahan Kepada kita semua Untuk menuju Indonesia Yang lebih baik Kami kabarkan Anda putuskan Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jangan lupa Jangan lupa